Selamat menikmati Oke, sebelum saya minta maaf untuk sedikit memambil wakti yang tadi dan pada di sini Kita mulai saja press conference-nya dari Fajar Rian dan Perang Diere ya Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu selamat kepada Fajar dan Rian atas pemenangannya hari ini Dan silakan bisa dikasih komentarnya tentang pertandingan hari ini mulai dari Fajar Rian dan Perang Diere Selamat menikmati Pertama-tama Alhamdulillah saya bersyukur atas pertandingan tadi bisa dikasih kelancaran Dan jauh dari cedera dan kemenangan terutama untuk pertandingan tadi mungkin sangat luar biasa ya Sangat ramai sekali dan lawan juga sudah tahu kekurangan dan kelebihan permainan kita Kita juga sama karena kita latihan bareng dan mungkin tadi karena set ketiga kita lebih junduan startnya sih Dari set pertama kita kalah dan set kedua kita menang dan penentuan kan set ketiga gitu ya Jadi menurut saya sih set ketiga kita menang di start awal itu Terima kasih Dari Rian gak ada namanya? Cukup? Silakan berapa? Mungkin sama kayak Fajar kan ya Mungkin yang paling penting karena set ketiganya startnya kalah ya 4-0 buduhan Terus juga harusnya kami bisa startnya lebih baik karena lapangannya lebih enak Yang sebelah sini yang set ketiga terakhir itu terkawal-awal Harusnya kami bisa jaga game pointnya tapi kita tertinggal jadi susah untuk kejar lagi Jadi itu saja Dan ini ada tambahan Sama aja Oke silakan dari Mbak atau Mas yang ingin bertanya Yang ingin bertanya Ya Mbak silakan Buat perang IRE kalian sempat bilang tuh kalau persaingan khususnya di Platnas ya Gak cuma sama teman sendiri tapi sama senior gitu Nah kalau lawan pemain senior yang di Platnas itu gimana sih semangatnya maksudnya ada Ada semangat lebih dibandingin lawan pemain negara lain atau seperti apa? Kalau menurut saya kalau lebih sulit ini sih lawan teman sendiri karena udah latihannya bareng terus Terus juga udah tahu sama lain dan rata-rata kan udah sering ketemu juga di pertandingan Jadi ya sebenernya siapa yang siap sih di pertandingan itu Mungkin kali ini Fajar yang lebih baik Silakan yang lain Ada pertanyaan lain? Iya Mbak silakan Iya mungkin buat pelajar atau enggak Di ganda putra ini kan hampir seluruh Istilah kata dari kasta teratas di nomor 1 sampai 2 Dari dulu itu kan merata ya kekuatannya Nah di Indonesia Master ini kamu melihat seperti apa? Karena kita kan mungkin ya kita mungkin berdoa ya 5 dari 8 mungkin bisa masuk itu Untuk ganda putranya ke perpatunya Nah kalian memandangnya seperti apa? Ya mungkin menurut saya ada keuntungan tersendiri buat ganda putra Indonesia Karena kita bermain di tuan rumah Dukungan supporter sangat luar biasa Menambah tingkat percaya diri buat pemain Indonesia Dan yang pasti kita tidak boleh menjadikan itu keban Karena kadang kalah ada pemain yang bermain di istora itu beban Karena kita enggak boleh kalah atau apa Jangan menjadikan beban seperti itu Malah kita harus menambah kontipasi Kontipasi sendiri karena kita bermain di tuan rumah Dan dukungan supporter yang jauh-jauh mendukung tim Indonesia Jadi menurut saya persaingan ini sangat merata Sangat merata dari top 1 sampai 20 besar Tapi tim Indonesia diuntungkan dengan mungkin supporter di Indonesia itu sendiri Oke adalah yang lain Ya silahkan mas Untuk masing-masing gimana tanggapan kalian Tadi soal supporter yang saling reak-reakin kan Mungkin ngebakar semangat kalian atau seperti apa tangkapannya Gimana? Masih Ya menurut saya sih Supporter itu luar biasa ya Hari ini juga Dari hari pertama pun Sudah banyak yang datang ya Bahkan sempat lihat di sosial media bahwa Yang VIP itu tiketnya sampai habis ya Itu menurut saya luar biasa untuk mendukung tim Indonesia Bertanding di selera ini Jadi ya Tetap dukung terus tim Indonesia yang bertanding Oke ada nambah-nambah mungkin dari Pram? Buda ulang lagi gak? Nambahannya tadi gimana? Ada supporter? Yang hukum? Kalau menurut saya pribadi Saya masih main pertama di selera ya Menurut saya cukup ganggu Konsensi saya Tapi ya semangat juga Cuman jadi keganggu sih sebenarnya Fokusnya Oke ada lagi pertanyaannya? Diam Pak Silahkan Buat Fajri Besok melawan Wang Sidin yang juara Olimpiade Sama Sidin 3 Itu dari Marcus, Kevin Sama Asal Indrakan Sempat kesunitan Kalau kalian sendiri Besok Gimana ada persiapannya Dan gimana Tampak-tampak melawan mereka? Ya menurut saya Di pertemuan terakhir Kita juga Kalah ya dari mereka ya Jadi yang Yang pasti Di Indonesia Master ini kan Kita juga Ditambah dukungan supporter ya Yang pasti kita Besok Harus lebih semangat Menyiapkan Strategi Tenaga juga harus disiapkan Setelah yang cukup Karena Lawan Jual Olimpiade itu Gak gampang ya Jadi yang pasti kita harus Lebih extra Untuk besok Buat keempatnya kan Tadi kan Mas Bang Neri kan Sumpet kalah ya Dan pas Pak Neri kan Berterangan ada gak sih Evaluasinya Untuk kedepannya Kesehatan apa Evaluasinya sih Lebih Fokus lagi Di setara Poin awalnya Kalau menurut saya Lebih konsisten Permainannya Karena Setutama tadi kan Sudah kelihatan Kita lebih dominan Di set kedua Tidaknya malah Berbalik gitu Ya harusnya Bisa lebih konsisten Sama permainan Kalau dari Pak Ceri Kalau menurut saya pribadi Mungkin Yang tadi Pembilan juga Evaluasinya Mungkin Pepan yang tadi Cukup alat Cukup luar biasa Durasinya juga Mungkin Lebih dari Satu jam Gak tau lah ya Cuma Evaluasinya Bagaimana kita Menjaga daya tahan Tubuh ini Maksudnya Karena tadi udah main Dan besok Main lagi Nah itu evaluasinya Bagaimana Untuk kedepannya Jadi kan Pertanian ini Cukup juga padat Dan Kita harus bisa Menjaga Dan mengaturnya Itu Itu evaluasi Yang harus kita Harus kita Kerjakan Dan harus kita lakukan Cukup 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 Mbak Mas Terima kasih banyak Semuanya Terima kasih banyak Yang terang